musik 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 aku banyak dapet muli yang lewat virtual, lebih ke social media kayak, aku lahir dengan freckles yaitu banyak pinting-pinting di muka aku banyak banget orang yang selalu judge aku banyak yang sampe dulu aku inget banget gak mau berangkat ke sekolah cuman karena aku punya nikit di muka dan aku bilang sama mama aku mau operasi dulu hilangin baru aku mau ke sekolah karena temen-temenku bercanda sih tapi yang cowok-cowoknya tuh ngatain kayak iya ada tayi kumbang tuh di mukanya yang sebenernya membuat aku gak mau masuk ke sekolah dan itu bener-bener salah karena dari situ aja belum tau ke depannya aku bisa seperti apa kan cuman untungnya aku punya temen-temen yang lebih banyak mendukung aku juga akhirnya bisa belajar untuk love myself sekarang aku gak takut lagi gue tunjukin freckles aku karena memang akhir dengan ini toh, sekarang banyak orang yang makeupnya pake freckles dibikin-dikin jadi aku jadi tambang bangga sih dengan apa yang aku punya gitu kalau untuk bully-bully yang lebih dari itu sih buji keluarga kalau aku mungkin melihatnya sebagai millennial kayaknya anak jaman sekarang udah bukan fisikly lagi membully sih menurut aku lebih banyak halangan aku dan temen-temen aku yang membully itu lewat media sosial itu kenapa anak-anak jaman sekarang masih kecil udah punya mental illness udah punya anxiety, depresi karena mereka gak mau dibawa standar sosial media yang ada gitu jadi punya badan yang sedikit berlemak mereka harus gak makan sampe minyak sendiri sampe masuk rumah saja cuman biar badannya kayak paranganan instagram sosial-sosial experiment yang ada standarnya di sosial media yang membuat anak-anak muda jaman sekarang tuh kesusahan sendiri gitu jadi menurut aku yang yang kayak gitu-gitu tuh harus banyak apa ya edukasi banyak baca banyak nonton banyak melihat hal-hal yang bisa membuat pikiran mereka terbuka terima kasih